Baik, halo teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya di Warung Fijar Channel Oke, baik teman-temanku sekalian, di video kali ini kita akan belajar cara scan di printer Epson R5190 Di sini saya sudah menyediakan satu dokumen untuk bahan scan kita Dan sebelum kita melakukan scan pada printer Epson R5190 Pastikan printer dalam keadaan menyalah dan juga komputer atau laptop kita Kemudian perhatikan sambungan printer ke komputer apakah kabel USB-nya sudah terhubung Setelah itu perhatikan dan pastikan driver pada komputer sudah terinstall Driver printer Epson R5190 maksudnya Jika beberapa komponen ini sudah siap Maka kita sudah bisa melakukan scan di printer Epson R5190 ini Nah, untuk cara scan di printer Epson R5190 ini sangatlah mudah Perhatikan di printer ini ada dua fungsi scan Yang pertama di sini ada scan untuk A4 dan di feeder atas ada scan untuk kertas A Untuk kertas F4 Oke teman-teman langsung saja kita lakukan proses scan pada printer ini Nah, kita buka kaca pemindai atau kaca scan Lalu kemudian kita letak kertas atau dokumen kita di atas scan Cara meletakkan seperti ini Setelah itu di layar printer Epson R5190 kita pilih menu pindai Lalu kita tentukan formatnya Disini saya pilih jpg Lalu disini ada beberapa format ada pdf Dan ya bisa teman-teman lihat Nah, disini saya pilih jpg saja ya teman-teman Nah, setelah kita tentukan formatnya Maka kita pilih lanjut Atau kita tekan OK Dan kita pilih sambungan USB Lalu kita tekan tombol pemindaian Dan proses scan akan otomatis terproses di dalam komputer kita Dan hasilnya kita akan tunggu sebentar Oke, jadi ini membutuhkan beberapa detik atau beberapa menit durasi ya teman-teman Dan ini sudah hampir selesai Dan sekarang sudah bisa melihat hasil scan dokumen kita Jadi ini dia Dan kita akan coba lihat dokumen asli kita Nah, sekarang kita sesuaikan Dan hasilnya cukup memuaskan Maka sekarang hasil scan kita sudah bisa kita gunakan Bisa kita gunakan untuk mencetak kembali Atau kita gunakan untuk melakukan pengeditan Atau beberapa hal yang menurut teman-teman Bisa teman-teman pergunakan ya Jadi oke, baiklah teman-teman Begitulah dulu cara scan di printer Epson E5190 Sebelumnya kepada teman-teman yang baru berkunjung di channel kita Jangan segan-segan klik like, subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita semua Agar channel kita ini Dapat berkembang dan Dan bisa membagikan lebih banyak informasi-informasi Atau tutorial Yang membahas tentang seputar fotokopi, scan, atau printer Oke, baiklah teman-teman Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih sudah menonton